Pembudi apa? Selama AIMKOY ke Indonesia Aku dan Mas Adi itu menyambut dengan baik Menyambut dengan baik itu seperti apa? Menyambut dengan baik itu seperti Apa yang AIMKOY inginkan kita bakal peningin contoh Pengen kesini, ya aku baik Oke, kesini, ayo kita kesini, kita baik-baik Terus Waktu kejadian di Surabaya Waktu kejadian di Surabaya AIMKOY gak punya uang di Indonesia Ini aku kasih tau AIMKOY gak punya uang di Indonesia Sedangkan yang punya uang itu adalah Datila sama Dan disitulah kita ada pro dan kontra Kita ada salah satu masalah sedikit Yang membuat kita berpisah menjadi dua bagian Aku pergi sama AIMKOY waktu itu Karena AIMKOY menangin aku Dia ada Dia selalu ada di saat aku memang butuh Dia selalu ada di saat aku itu Lagi memang benar-benar terkurung Karena banyak orang Vietnam yang menyerang Dia menemani game Terus menemani apa problem itu Dan mengerti aku Dia orang laki-laki yang paling mengerti Jadi intinya Jika aku menunduk sedikit saja Itu tuh Dia udah tanya Vidya why Aku jawab Ya oke Ketika Dia sudah bayar AIMKOY gak punya uang Ini Indonesia Dia ingin minum Aku ingin minum Tapi aku gak punya uang Indonesia Apa yang kamu inginkan Apa yang ingin kamu beli Aku beliin Aku beli kayak gitu AIMKOY Karena aku udah menganggapmu sebagai kakak Dan sebaliknya Ketika aku di Vietnam Dia berjanji Aku akan menjagamu Aku tidak peduli dengan orang lain Aku akan menjagamu dan Adi Dan Adi Bukan only Vidya Dan Adi Aku akan menjagamu dan Adi Karena kalian telah bayi ketika aku di Indonesia Ibaratnya kalian kalau melihat Eman Daksila gak cemburu Sebelum kita Bertindak seperti itu Ataupun apapun itu Aku udah ngomong sama Adi Apakah kamu tidak suka Apakah kamu ingin aku ngomong Asal kalian tahu Kalau aku salah Kamu bilang Jangan dia Aku berada gitu Dan dia memang menganggap Khoi sebagai kakak juga Kalau orang berbicara tentang Yang namanya berteman Yang namanya bersaudara Kalau tidak kandung Itu imposible Salah Jika kamu mengenalnya Karena Memang benar-benar Ketulusan itu Ada Itu benar Tapi kalau kamu Melihat dia Karena parasnya Karena ketampanannya Itu berbeda lagi Karena dia sangat Kalau kamu memandang Seseorang laki-laki Atau seseorang wanita Itu karena dia cantik Karena fisik Itu berarti ada problem Tapi jika kamu Memandang seseorang itu Dari baiknya Dia membantu kita Itu beda Jadi Buat spam-spam hari ini Aku tegsin juga ya Aku sama Aingkoy Memang gak ada apa-apa Dia cuma selalu Menghibur aku Jika aku lagi ada masalah Bukan Aingkoy doang Tapi Mas Adi juga Nah Dan bukan Mas Adi dan Aingkoy juga Tapi orang lain juga menghibur Seperti Kak Renti Cik Vuong Cik Nini Tapi yang kalian lihat Cuman laki-laki Tapi kan laki-laki Sama perempuan kan berbeda Berbeda Aku tuh Sebenernya udah diem ya guys ya Dua hari Tiga hari ini Udah diem tentang Kedekatan aku Dengan Aingkoy Yang kalian sorot Cuman aku Sama Aingkoy Bukan Aingkoy Dengan Mas Adi Paham Ini bukan Rarifikasi ya Ini karena aku bukan Siapa-siapa ini Ini bukan Rarifikasi Tapi ini penjelasan Buat kalian Yang Nge-gest Atau Have comment Tentang Aingkoy Aku tegesin Disaat aku di Vietnam Disaat aku di Vietnam Orang yang benar-benar Menjaga itu banyak Bukan Aingkoy aja Banyak Ada Lulang Tau Lulang gak Yang pake kacamata itu Dia juga Membelikan aku Makanan Itu cowok juga Terus aku Dibilang aku Deket sama dia Lulang Dia bantuin aku Waktu aku sakit Waktu aku lagi sakit Karena aku halangan Dan Perutku sakit itu Lulang yang beli makanan Dan aku lagi live streaming Cowok Terus yang kedua Queen Queen Vila juga deket Juga sama-sama Semua laki-laki Dan semua perempuan Yang disana itu sama Aku buka suara Karena terus-menerus Dari Vietnam Ini ya Aku tegesin Dari Vietnam 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 membuat artikel Tentang Aku di belakang Bercinta dengan Aingkoy Itu salah Aku udah menghapus Facebook Maksudnya Menghapus aplikasinya Mungkin nanti Aku bakal SS apa Disitu dalamnya Tapi memang Memang Baga perlu Itu bukan Asumsi publik Orang yang Paling tulus Itu adalah Aingkoy Dia membalas Semua kebaikan Yang ketika Aingkoy Itu adalah Orang yang Tidak pernah Bahagia Kenapa Aku speak up Karena aku Melihat Live Aingkoy Karena yang Terus-menerus Menyerang Dan memposisikan Kita sebagai pasangan Itu salah Ini aku tegesin ya Banyak Head comment Juga Dari Vietnam Tentang Hubungan Dan Vila Vila Dan Nah Ini aku tegesin ya Terus dari Indonesia Juga banyak Head comment Tentang Aku dan Aingkoy Aku dan Sebelumnya Orang yang Tidak benar-benar Memiliki Ikatan Seakan-akan Dikasih tahu Dengan memiliki Ikatan Dikasih tahu Kalau Memiliki Ikatan Kalian tuh Dapat Informasi Itu Dari mana Mungkin Aku tidak tahu Ya Apa yang Diajarkan oleh Tentang Agama Atau Tentang Negara Ataupun itu Tentang Yang namanya Timbunya Fitnah Suzan Nih Aku kasih tahu Head comment Head comment Memang banyak Tetapi Aku memang Tidak membaca Dan aku itu Memang I don't care Udahlah Selesai Tapi Kalian boleh Menyerangku Tetapi Jangan Ainkoi Aku Cuman Pengen Kasih tahu Teman-teman Jangan Menyerang Orang lain Serang Aku Gak Pernah Menghiraukan Kalian Ketika Aku Melihat Ainkoi Diserang Aku Gak Bisa Aku Lati Nampu 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 Kalian Yang Udahlah Kamu juga Harus Terima Konsekuensi Iya Paham Jika Aku Disuruh Memilih Juga Aku Gak Mau Memilih Seperti Posisi Sekarang Iya Aku Aku Pengen Balik Seperti Dulu Karena Ini Adalah Takdir Kan Aku Udah Bilang Semua Kembali Kepada Takdir Takdir Jalanku Seperti Ini Aku Akan Terus Menjalani Takdir Yang Namanya Takdir Takdir Nah Kalau Kalian Mau Menyudutkan Sudutkan Aku Gak Apa Tapi Jangan Sudutkan Aengkoy Jangan Sudutkan Datfila Bayar Sepuluh Cukup Karena Mereka Berdua Itu Bersahabat Kita Tarik Tangan Pernah Tening Layar Tarik Tangan Gini Emang Gak Ada Kaja Selain Memomentari Hidup Orang Lain Selain Kepoin Hidup Orang Lain Emang Gak Ada Kesibukan Lain Yang Tangan An In